cara membuat jus bidara jus bidara ini akan kita gunakan untuk proses rukiah daun bidara ini disundahkan yang pertama yaitu untuk melakukan rukiah syariah kita ambil 7 lembar daun bidara dan ditumbuk halus, boleh di blender kemudian daun bidara ini selain untuk rukiah juga bisa digunakan, disundahkan yaitu untuk mandi wanita yang setelah haid setelah haid itu disundahkan mandi dengan 7 lembar daun bidara kemudian juga disundahkan untuk memandikan jenazah memandikan jenazah, memandikan orang yang mu'alak kemudian wanita yang sudah haid dan nifas kemudian untuk memandikan orang yang terkena gangguan syaitan, gangguan jin atau sihir kita ambil 7 lembar daun bidara ditumbuk halus dan boleh kita blender, dikit airnya dikit, supayanya berbusa nah, kita masuk ke dalam belas campur air dikit nah, jadi berbusa ya sampai berbusa gini sudah itu kita bacakan ayat bacakan ayat dekatkan di bibir di mulut baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim jangan lupa niatkan nafati untuk merukiah kita pasang niat minta kepada Allah saja Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah ini sudah menjadi air rukiah Kalau untuk kita mandikan Boleh kita tambah air biasa Segelas Minum aja setengahnya Setengah itu campur dengan air mandi Mungkin setengah ember atau satu ember Nanti mandikan Semoga Allah akan menghilangkan Atau mengangkatkan sihir yang ada pada tubuh kita Dan menghancurkan semua Energi-energi jin Jin fasik yang melekat pada tubuh kita Disebutkan di banyak kitab-kitab hadis Bahwasannya daun bidara ini Bisa menjadi racun bagi bangsa jin yang fasik Digunakan untuk rukiah Jadi daun bidara ini Dalam bahasa Arab itu sidir Sidir ya Kita mungkin pernah mendengar Kata-kata sidratul muntaha Sidratul muntaha Itu artinya pohon bidara Sidratul muntaha Pohon bidara Yang ada di langit ke-7 Jadi di langit ke-7 itu ada Pohon yang sangat besar Namanya pohon sidratul muntaha Jadi pas Nabi Muhammad SAW Israq Mirat Itu sampai ke situ Sampai ke sidratul muntaha Menyebut sholat Bersama dengan Malikat Jibril Karena pohon ini diberkahi Sehingga daun bidara ini Ditakuti oleh bangsa syaitan Bisa efeknya bisa panas Bisa membakar Ini terapi yang dilakukan tiap hari Untuk pasien yang mungkin Kena gangguan jin yang sangat berat Seperti kaya suci ini Sudah 5 tahun kan 5 tahun bergelut dengan produk unan Tentu banyak kita mengundang Mungkin kalau kita belum tahu Masih jahil Tidak tahu Mengundang jin ke dalam tubuh Mengundang jin sebagai penjaga Sebagai wali Itu kena kita di ayat Manusia yang meminta perlindungan Kepada bangsa jin Tidaklah bangsa jin itu memberi Malikan usaha dan kesalahan Jadi yang sholat taubat Kita ampun pada Allah Supaya Allah melepaskan Mungkin pernah kita retual Pernah mendarah Ayam ya Di belakang Kepalu ayam ditanam Nah nanti tempat kita ritual Membunuh ayam itu Nanti kita rukiah Kita batalkan perjanjiannya Karena kalau kita mendarah Sama ada yang berkorban Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran Diharamkan bagi kita itu Untuk memakan bangkai Diharamkan daging babi Darah Dan menyembelih untuk selain Allah Jadi perbuatan kita menyembelih selain Allah itu Adalah dosa besar Dosa besar yang bisa membatalkan keislaman Syirik akbar Karena korban itu pada hakikatnya Hanya boleh dipersembahkan hanya untuk Allah Tidak boleh untuk jin Tidak boleh untuk siapapun juga Hanya untuk Allah Azza wa Jalla Jadi dengan adanya kita menyembelih itu Itu kita mengikat perjanjian dengan syaitan Baik itu sebagai penjaga Penjaga diri Penjaga rumah Jadi kalau kita tidak tobat Bagaimana kita meminta kesembuhan Yang memberikan kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan kita membatalkan keislaman Dengan menyembelih untuk selain Allah Tawabat betul dari hal-hal seperti itu Tidak boleh mendatangi dukun Karena kita mendatangi dukun saja Bertanya kepada dukun itu Tidak percaya kita Sesuai dengan hadis dari Nabi SAW Maka sholat kita itu Tertolak 40 hari 40 malam Itu kalau kita tidak percaya Kalau kita percaya apa yang dikatakan dukun Maka kita telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Ini bisa jadi murtad Jadi bahaya Itu syirik Perbuatan syirik Menyembelih untuk selain Allah Bahwasannya salah satu perkara yang dilaknak oleh Allah Itu adalah menyebelih untuk selain Allah Jadi kita mendapat laknak Allah Belum terlambat kita untuk bertobat Allah maha pengampun Jangan kita menunda-nunda bertobat Nanti kita sholat tawabat Minta ampun kepada Allah Dan minta Allah mengangkat semua penyakit Apa itu sihir, gangguan jin Baik dari keturunan maupun yang dikirim Kemudian Allah segera sembuhkan ya Bapak Ibu jangan berputus asa Kita tetap berusaha dan berdoa Aplikasikan jus bidadani Kita minumkan kepada suci Sudah itu kita rupiah Nanti kita tutup juga dengan doa Kita rupiah juga rumahnya Dimana tempat-tempat dulu pernah Menanam jimat Atau menanam kepala ayam Jadi Pak ya Atau dimana darah-darah ayam itu pernah dipercikkan Nanti kita neutralisir Terima kasih telah menonton!